Intro Kenapa kita disuruh infaq, suruh sodaqah, suruh bantu orang-orang miskin? Inilah hikmah Allah Azza wa Jal. Ketika Allah menjadikanmu kaya, Allah perintahkan kepadamu untuk peduli dengan yang miskin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Innamatun saruna waturzaquna bidu'afa'iku Kalian itu ditolong sama Allah, kalian itu dikasih rizki sama Allah Atas sebab orang-orang yang lemah diantara kalian. Subhanallah Orang-orang musyrikin, kalau disuruh sodaqah beda sama orang beriman Makanya sodaqah ini tanda keimanan. Berbagi itu, ngeluarkan harta. Kita cinta sama harta. Itu sudah fitrah manusia. Tapi tak kalah engkau mampu mengeluarkan harta di jalan Allah, itu tanda keimanan. Engkau yakin Allah akan ganti? Engkau yakin Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang engkau keluarkan? Engkau yakin Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang engkau dlatego yang engkau Antausi. Agar onlar akan memberikan ganjaran atas apa yang engkau.